Ya oke, untuk Pak Irfan nih, jadi kan memang kalau dengan teknologi itu kan sudah sangat membantu ya buat seorang guru dengan disabilitas netra itu untuk bisa mengajar. Nah, meskipun pernah ada pengalaman nggak Pak Irfan? Meskipun sudah dengan teknologi, terus juga dengan metode-metode yang kreatif gitu kan, yang penting kan bagaimana biar lesson-nya itu kan delivered gitu ya, biar tersampaikan ke siswa. Tapi pernah ini nggak menangkap ada reaksi dari siswa tuh mungkin ada yang negatif nggak untuk Pak Irfan sendiri sebagai seorang guru dengan keterbatasan itu? Iya pernah, saya pernah mengalami itu. Siswa tidak percaya gitu ya, karena saya yang mengajar gitu. Akhirnya dia konsultasi ke guru BK. Oh, begitu. Jadi gimana guru BK yang melaporkan? Nggak, saya dapat informasi dari guru lain. Terus gimana? Solving-nya gimana itu penyelesaiannya? Saya sebenarnya nggak tahu ya peristiwa tersebut. Cuma dari gaya anaknya gitu ya, dari penerimaan anaknya terhadap saya memang berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Agak, kalau kita bilang nggak, apa ya, ngocol ya. Nyolot gitu lah ya. Nyolot ya. Itu bahasa cibinong itu. Bahasa kebagusan nggak ya? Nah, terus dia lapor ke guru BK. Kalau nggak salah yang melaporkan ke saya menginformasikan guru BK juga deh kalau nggak salah ya. Nah, terus dia bilang, kamu tuh kalah sama kehidupan. Ngapain kamu nggak terima kehidupan? Emang kamu udah bisa bahasa Inggris katanya gitu. Kalau kamu udah bisa bahasa Inggris, udah kamu yang ngajar teman-teman gitu kan. Ternyata memang dia hanya menjadikan alasan saja gitu. Padahal memang ke guru-guru lain pun sikapnya begitu gitu. Dan ada dukungan juga ya dari guru lain juga ya berarti jadinya ya? Saling mensupport ya? Iya, banyak. Support dari guru-guru lain sangat support kalau di Man Bogor. Alhamdulillah ya. Tapi itu terjadi ketika waktu sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan udah sempat ngajar juga ya berarti di kelas ya? Iya, sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi ya? Ketika pandemi malah nggak ada ya? Nggak tahu ya? Nggak ada. Iya, nggak tahu kan. Kalau para klik sendiri gimana? Ada pernah menangkap ini nggak? Meskipun masih baru nih. Iya, ada. Jadi selama pandemi ini kan memang kan secara daring itu banyak tugas-tugas siswa yang dikirim via WhatsApp ya. Nah, kirim ke guru kelas, guru kelas melanjutkan ke guru bidang studi masing-masing. Nah, kebiasaan siswa dan orang tua siswa pada umumnya kan hasil kerja siswa di LKS, lembah kerja siswa itu kan di foto kan. LKS ya, betul-betul. Iya, masih LKS. Di foto tuh, di foto. Kalau tulisannya itu tulisan ketikan komputer itu masih oke. Bisa di scan pakai OCR ya? Iya, banyak aplikasi di smartphone yang bisa menjadi apa, membantu lah di convert ya. Ya, bahkan sekarang teknologi itu dengan tulisan yang di foto tuh pun kita juga bisa baca ya. Ya, meskipun kadang juga nggak perfect hasilnya tapi udah lumayan ya. Ya, bisa, bisa. Memang kalau tulisan tangan kan tidak selalu bagus ya di convert-nya gitu. Ada yang memang bagus, ada yang terbaca, ada yang nggak. Ketika ada yang terbaca, akhirnya guru, apa, eh bukan guru, orang tua santri, orang tua santri, orang tua siswa itu malah jadi nggak percaya kalau satu netra gitu. Oh. Jadi ada, iya jadi kayak, ya saya sih nggak musuh-usun sih, tapi kok bisa baca yang foto gitu. Heran, mereka heran gitu. Nelfon, terus ngobrol-ngobrol, sebetulnya ingin membicarakan hal itu tapi banyak bahasa-bahasa dulu di awal gitu. Iya, iya, iya. Gimana hasil aplikasi, kok bisa Pak baca foto aplikasi, apa, seperti apa, apakah dibacakan, oh nggak Bu. Jadi ada yang memang terbaca dengan bagus, hasil convert dari aplikasi di smartphone saya, ada yang memang tulisan tangannya harus kita bacakan. Jadi ya banyak, cuma akhirnya setelah PTS kemarin, saya siasati. PTS tuh kalau dulu mites ya, UTS ya dulu ya. Sekarang, apa tuh, penilaian tengah semester ya. Jadi saya siasati, saya alihkan semua tugasnya itu lewat Google Form. Right, right, right. Saya bikin Google Form, terus apa, saya bikin auto-correction langsung, jadi keluar skornya langsung. Wih, canggih banget ya. Iya, jadi siswa, terutama orang tua siswa ya, puas gitu, secara terbuka tahu nilai anak-anaknya. Tapi untungnya adalah orang tua itu, menurut saya itu sikap yang positif sih, karena dia mau menanyakan ya, tidak langsung menjudge ya, tetapi dia mau mengklarifikasi dan ingin tahu dan itu bagus kalau menurut kita ya. Iya, harus ya ya. Betul, betul. Iya, bagus sekali. Tentu kemajuan itu, Bu. Tentu kemajuan. Ya, kalau Mas Bayhagi gimana, Mas, pengalamannya, Mas? Pernah nggak ada merasa kayak siswa atau orang tua siswa mungkin yang distrust gitu, yang meragukan kemampuan Mas Bayhagi? Kalau sejauh ini sih belum ya, cuman ya paling kalau misalnya agak ada kurang jelas siswa sih ngomong sih, misalnya kayak saya harus dipapan, tulisan kurang terbaca dia akan protes, bukan protes ya, maksudnya menyampaikan, Pak itu kurang terbaca, akhirnya saya coba cek ulang, tulisan saya, oh iya saya betul kan. Paling seperti itu, terus misalnya terkait, apa tuh namanya, melihat ketika mereka maju presentasi, ya mungkin saya harus jarak dekat, ya nggak boleh lihat dari belakang gitu, biar kelihatan. Terus kalau untuk yang daring, betul ya kita banyak menggunakan aplikasi kayak Google Form, itu lebih memudahkan, karena ada auto-correctnya. Kemudian juga, kalaupun tugas-tugas seharian yang harus mengirim hasil jawabannya ke Google Classroom, itu kan biasanya dalam bentuk foto, saya masih bisa tapi kan harus di-zoom. Kadang itu mereka motonya asal, jadi kadang masih buram-bulur gitu kan, ya minta tolong dikirim ulang dengan kondisi yang lebih jelas, lebih tertang gitu. Dan saya pastikan, saya selalu pesan ke mereka agar tulisan itu jangan yang tipis-tipis kalau bisa pakai tinta warna hitam dan agak besar lah tulisannya. Kalau terlalu kecil susah juga. Menariknya gini Mas, itu cara Mas Bayi Hakim mengkomunikasikan itu ke siswa bagaimana? Maksudnya begini, apakah sebagai seorang guru, karena kan mungkin, nggak tahu ini hanya asumsi saya, mungkin kan karena guru mungkin merasa sebagai seorang pendidik, mungkin bisa jadi ada beberapa oknome yang gengsi untuk mengakui bahwa, oke saya ada kekurangannya, jadi kita memohon, bukan memohon, tapi meminta kerjasama dengan siswa gitu. Nah, Bayi Hakim bagaimana mengkomunikasikan itu dengan siswa? Nah, komunikasinya mungkin secara umum ya, karena kan juga kebanyakan guru kan mungkin pesan minas atau himbawan atau orang yang disampaikan mungkin mirip seperti saya, jadi ya nggak ada masalah juga sih. Nggak ada masalah ya. Karena kan itu juga untuk keterbacaan ya. Ya berarti itu ya terkomunikasi dengan baik lah gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin satu hal juga nih yang maksudnya saya tangkap dari rekan-rekan saya, bapak-bapak ini guru itu adalah secara mental itu sudah kuat ya bahwa, kan mungkin bisa jadi kalau misalnya mengalami masalah seperti itu, apalagi terkait dengan kekurangannya bisa jadi langsung down. Langsung, tapi karena sudah... Kita ya harus memperkuat mental kita sendiri betul ya. Betul, betul. Jadi harus bisa mencari solusi dan bahkan yang tadi saya tangkap juga dari Pak Rafik itu adalah kita membuat media atau metode yang... Jadi murid mengikuti kita, gitu kan ya? Betul, betul. Murid mengikuti metode kita, yang penting inti dari pelajaran itu tersampaikan gitu ya? Tersampaikan, ya. Betul, jangan sampai. Mungkin kalau yang sebagian itu masih yang rekan-rekan mungkin di luar sana yang ingin berproses sebagai guru atau teman-teman disabilitas yang saat ini jadi apa? Sedang kuliah pendidikan gitu ya? Atau mungkin ada ketakutan-ketakutan nanti kalau saya ngajar di sekolah umum bagaimana? Mungkin ada kan kayak gitu kan ya? Bagaimana gitu? Pasti ada kan ya? Pasti ada, ya. Kayak ada ketakutan nanti saya bisa tahu enggak padahal ya namanya mengajar itu kan intinya adalah materi tersampaikan ya. Siswa jadi cerdas, jadi lebih baik, metodenya bagaimanapun itu terserah guru kan ya? Betul, target pencapaian harus tercapai dengan baik, perkara jembatannya seperti apa itu kita yang modifikasi. Betul, betul. Bahkan itu sebetulnya yang diminta dalam oleh apa ya di pembelajaran, harus kreatif ya caranya kan enggak harus yang standar-standar aja gitu ya. Betul, enggak boleh monoton. Betul, betul. Misalnya kayak Bung Irfan nih mungkin ini. Ada nilai plus ya ketika seorang Tuna Netra tuh menjadi guru, Bung. Nah, bagaimana? Karena yang saya rasakan gini, Bung. Motivasi mereka tuh meningkat. Motivasi belajar. Jadi, pernah saya di suatu kelas tuh, bukan mengajar bahasa Inggris, tapi diminta motivasi mereka. Waduh. Super sekali ya, super sekali ya. Jadi motivator di sekolah nih ya. Motivatornya bukan motivasi menikah kan ya? Iya, itu udah alihah tuh. Iya, kan? Tapi memang betul sih, betul-betul. Gimana mas Bayaki? Rata-rata sih, saya itu memang suka untuk misalnya kita berikan kayak cerita-cerita kisah kehidupan gitu. Apa nilai-nilai kehidupan itu mereka kan sangat kusyuk mendengarkan gitu. Ya, betul. Karena kan memang... Sebagai selingan aja sih, selingan aja gitu. Guru kan bukan hanya mengajar, tapi mendidik ya. Itu kan salah satu proses mendidik siswa. Dan untuk ini, Bung, tadi kan dikatakan ada rasa ketakutan gitu ya. Kalau tip dari saya nih, ketika kita ada rasa takut itu, paksakan diri dulu. Jadi contohnya gini, misalnya kita diberikan kepercayaan untuk satu pekerjaan gitu ya, dari sekolah misalnya. Saya kan pernah dipercaya jadi panitia TAT itu. Tapi waktu masih luring, kan pakai kertas ya berarti ya. Iya, betul. Nah, itu kan kalau misalnya kita ada rasa takut, nanti kan kita akan, gimana nanti caranya gitu ya. Udah senewan duluan tuh ya. Nah, tapi disitu saya tipnya, saya ambil dulu pekerjaannya, nanti saya cari solusinya. Saya ambil temen, ambil temen untuk bantu setidaknya dia akan nyusun, kan nanti kan diserahkan kertasnya itu disusun ya. Nah, saya bagian yang muter-muter, ngawasin anak-anak. Nah, hidup gitu. Karena dengan saya membengkang tongkat itu, Bung, anak-anak udah takut. Oh, suairpon, suairpon. Jadi, dengar suara dari jauh aja udah ini ya, udah momok ya. Takut sama tongkatnya atau sama gurunya. Nah, itu tongkatnya dipakai buat mukul anak-anak kan? Bahaya itu. Justru tongkat saya sering dipinjem buat pedang-pedangan, Bung. Waduh. Apalagi nanti di SD ya. Jadi, tipsnya buat temen-temen ya, jangan ada rasa takut dulu, tapi jalani dulu aja. Jalani dulu ya. Harus jalani mencoba. Ya, karena kan siswa itu juga adalah manusia, guru-guru juga adalah manusia. Jadi, bagaimana ya kita bisa mengkomunikasikan dan kita jangan merasa minder sendiri dulu ya. Betul ya, Bapak-bapak ya. Nah, itu. Susah deh kalau udah minder duluan. Iya. Pokoknya mau nampak-nampak meja di dalam kelas ya jalanin aja. Nah, jalanin aja. Bahkan jadiin joke aja ya. Jadiin lucu aja ya. Jadikan joke. Bahkan itu kaki siswa saya injek. Saya bilang, kamu sih nerok kaki di situ. Nerok kaki di atas meja, biar kaki injek. Aduh, itu ngajarin gak bener itu. Enggak, konteksnya kan joke. Konteksnya joke ya. Kita hidup dan kelas gitu ya. Kita tahu semua orang satu kelas ya. Dan kalau ada kelebihan, kalau saya kan Alhamdulillah bisa main gitar gitu. Kadang-kadang saya bawa gitar ke kelas. Oke. Untuk beri istri ya. Kalau belum beri istri. Oke gini, Bung Irfan kan ngajar bahasa Inggris ya. Mungkin ya saya tahu juga lah sedikit-sedikit kan. Tapi ada gak metode atau cara mengajar bahasa Inggris yang itu memang kayak semacam Bung Irfan buat khusus. Maksudnya memang disesuaikan dengan cara kita gitu ya. Yang biasanya itu tidak lazim dilakukan oleh guru bahasa Inggris pada umumnya gitu. Ada gak? Misalnya pas ngajar speaking atau writing atau reading. Kalau saya sih mungkin ini masih cara umum ya. Tapi saya lebih mengutamakan tuh person to person. Jadi saya akan mapping dulu nih pada awalnya. Bahasa Inggrisnya yang kira-kira masih sangat dasar gitu kan. Kemudian yang levelnya sudah agak meningkat, agak tinggi. Nah itu saya akan berikan coaching ke mereka yang bahasa Inggrisnya memang kemampuannya masih sangat rendah gitu. Itu saya minta mereka banyak disespeaking untuk menghadap saya langsung gitu. Oh ya, ya, ya. Malah itu akan sangat membantu ya. Karena mungkin kalau secara umum itu speaking itu kadang-kadang sering terlewat ya. Sering tidak jadi utama tuh. Kebanyakan hanya reading gitu terus ya. Iya. Listening gitu ya. Jadi malah jadi improve gitu. Oke, ada suatu kelebihan. Yang dapat sisa. Oke. Nah, satu lagi nih Bapak-Bapak. Bahwa publik kan mungkin begini ya. Asumsinya juga nih salah satu asumsi lagi nih ya. Bahwa banyak hal-hal itu yang kayak tadi dilakukan dengan kertas atau biasa. Atau misalnya pada saat evaluasi misalnya. Kalau evaluasi kan biasanya itu dengan tertulis, dengan paper. Dan ketika misalnya menganggap, oh guru tunanetra nih pasti dia kalau ngasih. Ini di luar yang memang lebih baik secara metode itu ya. Tapi pasti menganggapnya bahwa, oh kalau guna tunanetra kalau ngetes sisa pasti dengan lisan nih gitu ya. Karena dulu kita pas sekolah juga kebanyakan seperti itu kan. Kadang-kadang kalau kita tunanetra tuh ketika dites sama guru kadang-kadang udah lisan aja gitu kan ya. Padahal nggak semua kompetensi itu akan lebih bagus ketika di-assess dengan lisan gitu. Kecuali speaking gitu ya. Nah, itu bagaimana metodenya? Apakah seperti itu juga? Atau menggunakan metode yang umum seperti yang lain juga? Siapa dulu nih ya? Mungkin Bung Raffiq ya? Iya, iya, iya. Karena ini menarik juga nih karena agama, pendidikan agama Islam ya ada huruf Arab gitu ya bagaimana tuh? Memang ketika bicaranya tulisan Arab, memang ketika harus mengkoreksi tulisan Arab itu menjadi satu tantangan tersendiri sih bagi saya ya. Tapi kebetulan karena memang saya juga pernah bisa melihat sebelumnya dan pernah tahu tulisan Arab, itu menjadi satu keuntungan tersendiri. Iya, cuma memang tetap indikator penilaian saya yang buat. Nah, nanti untuk mengukur hasil tulisan itu sesuai atau tidak dengan indikator penilaian yang saya buat, itu perlu bantuan tambahan dari pihak lain, pihak ketiga. Tapi kalau untuk terkait hal-hal lain, itu biar sangat banyak saya bisa maksimalin Google Form tadi. Google Form tadi itu untuk evaluasi sangat bagus sekali, bahkan kita bisa membuat berbagai model soal latihan dengan jenis yang macem-macem, nggak hanya pilihan ganda, tapi juga bisa benar-benar salah, atau bisa juga dengan SI, SI dengan checklist juga bisa, banyak fitur yang bisa kita gunakan seperti itu. Kalau Bung Irfan sendiri bagaimana? Ada kendala pada saat evaluasi misalnya, atau kurang lebih sama seperti Bung Raffiq? Memang waktu luring kan kita belum menggunakan teknologi ya, kayak Google Form gitu-gitu memang belum, saya ada pengalaman tuh masih menggunakan kertas. Itu kalau untuk evaluasinya sih tidak ada masalah selama kita ada kerjasama dengan perangkat kelas gitu, entar sekretarisnya, entar sekretarisnya, entar sekretarisnya gitu. Karena ketika saya minta, apa namanya, pemeriksa hasil ulangan dalam jumlah banyak gitu ya, saya minta bantuan dari sekretaris kelas. Iya, jadi tetap kendali ada di kita sebagai seorang guru ya, tetapi ya pasti kolaborasi ya, kolaborasi ya. Kolaborasi, nggak masalah. Kalau mas Bihaki mungkin ada pengalaman nggak mas? Untuk evaluasi, apakah ada kendala atau gimana? Sejauh ini sih, alhamdulillah sih masih lancar-lancar saja mas. Masih lancar ya. Kalau daring kan lebih banyak, betul seperti yang tadi disampaikan Mas Irfan ya, kita banyak gunakan Google Form, atau nggak, ya kalaupun harus terpaksa semi-luring ya, jadi kertas yang dibawa pulang terus dikumpulkan nomor jawabannya, gitu. Ya, alhamdulillah selama tulisannya masih terbaca ya, alhamdulillah lancar sih, karena tadi yang ada imbawan tadi sih ya, saya pesan agar tulisannya pakai tinta hitam, jika pakai pensil, terus juga agak besar, jangan kecil. Tapi kalau memang terpaksa anaknya agak kurang mendengar arahan, ya terpaksa saya biasanya di rumah ya, minta tolong adik saya, misalnya ada yang kurang jelas ini bacanya apa. Iya, siap-siap. Berarti memang... Kalau yang di tugas harian, yang pakai Google Classroom, ya itu tadi bisa pakai Zoom kan, di Zoom. Betul, betul. Berarti memang malah jadinya itu guru yang ada keterbatasan itu malah jadi lebih kreatif ya, jadinya ya. Lebih kreatif, banyak metode, gitu kan. Termasuk juga metode-metode yang sama dilakukan oleh guru lain yang bukan tunanetra, gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat diskusi kita kali ini ya. Kita kan sekarang ini sedang masa pandemi, di mana pembelajaran banyak menggunakan teknologi, akhirnya kita kayak semacam dalam tanda kutip itu dipaksa gitu ya. Dipaksa untuk mempercepat digitalisasi yang sebetulnya ini adalah yang diharapkan oleh dunia pendidikan kita gitu ya. Tapi kayak dalam tanda kutip itu dipaksa gitu. Dan ke depan meskipun nanti sudah vaksin, virus ini meredah, tapi sepertinya kita masukin era new normal gitu, tidak akan bisa kembali seperti dulu ya. Kelas isinya 40 orang gitu kan. Jadinya akan ada blended learning gitu. Nah, bagaimana kira-kira bapak-bapak ini memprediksi ke depan ini tantangannya seperti apa? Atau malah jadi memudahkan? Atau dan harapannya juga bagaimana ke depan nih buat kita nih, buat teman-teman yang lain juga yang guru-guru dengan netra gitu ya. Mungkin Pak Rafik dulu nih. Iya, kalau bicara di dunia pendidikan ke depan memang dengan adanya pandemi seperti ini. Bukan berarti kita bersyukur ya adanya pandemi, tapi kita mencari hikmah ya. Betul, betul. Salu melihat sisi positifnya dulu ya. Betul, betul gitu. Karena mungkin memang Allah mempunyai skenario lain dengan adanya pandemi ini, kita jadi berpikir lebih maju. Sehingga yang tadi dibilang Bung Dimas juga, di era new normal nanti pasti apa yang telah dilakukan selama pandemi ini tidak akan mungkin ditinggal begitu saja. Bahkan akan menjadi satu metode-metode baru yang menjadi metode kolaborasi dengan During nanti, yang akhirnya memperkaya metodologi pembelajaran kita di sekolah nanti. Bahkan kemungkinannya akan banyak bisa mengakomodir kendala-kendala tempat siswa-siswa yang memang ada kendala di berbagai faktor seperti itu. Betul, dan apa namanya harapan terbesar ya pastinya pandemi ini jadi momentum untuk kita bisa menunjukkan bahwa siapa saja punya kepotensi yang sama, punya peluang yang sama, dan harus bisa memberikan kepercayaan kepada yang lainnya seperti itu. Yes, sekalian banget. Untuk Pai Irfan gimana? Ya, kalau menurut saya sih, dengan pandemi ini, betul kata Pak Rafik dan teman-teman ada hikmahnya. Hikmahnya adalah saya merasakan bahwa siswa itu didorong untuk aware terhadap teknologi. Kalau dulu kan, seperti yang saya sudah ceritakan, saya ada kombinasi ya, waktu luring tetap menggunakan teknologi, tapi sebagian dari mereka itu nggak ngerti gitu. Bagaimana harus menggunakan Google Classroom dan Google Chrome dan sebagainya. Ketika di pandemi ini, mau nggak mau mereka harus menggunakan itu dan terbiasa gitu. Jadi, sangat membantu saya, saya tidak harus menelangkan lagi ketika memerintahkan, harus menggunakan media ini. Mereka sudah terbiasa. Dan, seperti yang saya bilang tadi, ketika New Normal pun, Alhamdulillah saya sudah menjalani itu, sebelum pandemi ini pun. Menjalani kombinasi menggunakan teknologi dan juga pelajaran di kelas gitu. Dan mungkin efeknya kepada guru-guru yang dengan disabilitas adalah, bahkan dengan sistem kayak semacam daring ya, e-learning seperti ini, bahwa yang harusnya memang kita lihat dari seorang guru itu adalah kompetensinya ya. Kompetensi bagaimana materi itu tersampaikan, bukan dia nggak bisanya apa nih gitu ya. Jadi, udah nggak relevan lagi tuh kan. Karena ya, mau dia tunanetra atau dia tanpa disabilitas, semuanya sama. Sekarang via Zoom-Zoom juga nggak bisa ke kelas juga ya. Jadi, nggak bisa jadi alesan tuh nanti kalau tunanetra atau yang tunadaksa misalnya, nggak ada fasilitas naik ke lantai 2 gimana gitu, udah nggak relevan lagi ya. Udah nggak make sense jadinya ya. Mas Baiki bagaimana pendapatnya? Kedepan ini kita. Betul ya, sama betul. Seperti yang sejalan dengan yang disampaikan Mas Rafiq dan Mas Irfan, setuju banget. Ada banyak hikmah dibalik setiap ujian yang ada. Itu ya, dimana, betul. Tentu ini akan sangat memicu bagi kita, para guru ya, baik yang itu defable maupun non-defable dan juga para siswa untuk kemudian betul dalam penguasaan teknologi ya. Karena selama ini, mungkin kalau tidak diuji seperti ini, corona, ya para guru itu tidak akan melek, ini ya, melek komputer gitu. Bahkan yang sudah ada corona, kemudian sudah ada banyak pelatihan di sekolah-sekolahnya masih ada juga yang alergi ya. Ini fakta, ada fakta yang dilapan tapi kita nggak ingin inilah ya. Tapi kebanyakan sih, mungkin saya kurang paham juga karena faktor apa kemudian enggak gitu. Biasanya sih yang agak-agak sudah berumur ya, biasanya sih. Betul, betul. Dan tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini di era new normal ini ya, itu sangat akan banyak hikmahnya karena apa namanya, literasi digital itu juga akan semakin kuat lagi gitu. Karena biasanya kan anak-anak enggan ya, anak-anak enggan untuk menggali, untuk membiasakan budaya literasi digitalnya sekarang kan apa-apa serba digital. Jadi mereka akan terbiasa dan apalagi di dunia kampus ya, dunia kampus itu e-learning banget gitu ya. Dari dulu kalah pun sebelum pandemi juga banyak e-learningnya. Nah itu tentu itu akan menjadi salah satu keuntungan tersendiri jika memang para siswa ini memanfaatkan momen ini dengan baik gitu. Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya kemudian, ya begitulah kita paham lah guru-guru. Nah kita berharapnya dengan adanya blended learning, teknologi ini jadinya kualitas periode kita makin lebih baik ya. Karena kan jadinya nih kayak sekolah-sekolah negeri kan, mungkin dulu kan yang membedakan sekolah negeri dengan swasta yang dalam tanda kutip agak sedikit relatif mahal gitu kan. Tuna nyaman. Tuna nyaman adalah jumlah rasio guru dengan siswa di kelas kan ya. Iya, betul. Kalau dulu kan, kalau negeri itu ya bisa 48, bisa 30 lebih. Sekarang kalau ada blended learning jadinya mau nggak mau ya paling kelas maksimal cuma 20, 15 gitu ya. 20, 15. Jadi harusnya bisa lebih berkualitas ya ke depan. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Ini saya juga karena bekerja di dunia pendidikan juga kita sangat respect sekali dengan Bapak-Bapak guru ini yang jadi garda terdepan nih kita untuk mendidik anak-anak bangsa ya. Jadi mudah-mudahan dari diskusi kita kali ini bisa banyak memberikan pencerahan ya baik untuk semua stakeholder ya baik itu dari government, dari baik yang pusat atau daerah, lalu juga orang tua, siswa. Mudah-mudahan banyak yang nonton nih gitu ya. Dan ya, dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sini. Sukses selalu buat karirnya. Semoga lancar dan kita bisa segera ini ya, segera terbebas dari pandemi ini ya. Amin. Oke, makasih Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, dear bright people itu diskusi saya dengan Bapak-Bapak guru yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi dan sampai jumpa lagi di DPM interview selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya menarik juga. Jangan lupa untuk di subscribe ya, di like dan juga di share agar semakin banyak bright people lainnya yang mendapatkan inspirasi juga. Terima kasih, sampai ketemu lagi and see ya. Sampai jumpa lagi.